Oke, welcome back to my channel. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semua yang sudah subscribe dan like video ini. Dan buat teman-teman di rumah yang dalam keadaan kurang enak badan atau dalam keadaan sakit, saya doain cepat sembuh teman-teman. Biar kita bisa trading dan trading bareng lagi tentunya. Oke, langsung saja teman-teman kali ini saya mau bahas perkembangan Binance ya, terutama untuk Binance Pay. Karena isu yang berkembang kemarin-kemarin terhadap perusahaan Binance teman-teman dapat dihancurkan dengan berita ini ya. Dan tentunya sangat menarik sekali karena salah satu coin meme ya, atau ya kita bilang coin micin lah ya, yang dipakai, yang terus-terus dipromosikan oleh Binance Pay. Oleh Binance tentunya adalah Shiba Inu ya. Ini berita menarik teman-teman ya, jadi do your arm resort gunakan uangnya sebijak-bijak mungkin ya, dan tetap kalau bisa uang dingin. Oke, kita langsung saja. Seperti biasa ya, kita mampir sejenak untuk update market teman-teman ya, untuk update harga terkini lah ya. Untuk Bitcoin masih di situ-situ saja ya, di 30.500an ya. Koreksi lah ya, 0,20%. Ethereum masih bertahan di atas 1.900 ya, lumayan. Oke ya, dan seperti biasa yang lain, mengikuti PEP di sini 3,85% untuk koreksinya Solana masih bertahan naik ya. Ini sudah lumayan bagus ya, dan lumayan juga yang cuan di Solana karena harga kemarin itu kalau saya nggak saya itu di 15 dolar ya. Oke, untuk Lofi ya, masih terus penurunan untuk per hari ini 5% teman-teman ya. Oke, dan di sini BNB ya 1,41% tapi kalau BNB banyak orang yang tidak pernah merasa ragu untuk di BNB ya. Karena ini apa ya, bisa dibilang koin tuan rumah dari aksi yang terbesar di dunia. Dan FTT teman-teman ya, koreksi 10% sejak kenaikan kemarin yang berturut-turut sampai menyembul 2 dolar ya. Oke, dan yang lain seperti biasa masih merah ya, tetap ikut irama dari Bitcoin ya. Nah, di sini saya mau bahas Sibah, 1,05% untuk koreksi ya. Di sini saya bahas Sibah dan overall ada 70 koin teman-teman ya, yang disupport Binance selalu. Tapi yang mengesankan ya itu Sibah teman-teman ya. Karena kelihatan sekali ya, Binance kelihatan sekali CZ ya atau yang pengesau itu tetap meng-support Sibah ya. Terutama setiap ada pembayaran-pembayaran di instansi besar ya, Sibah selalu ada di dalamnya ya. Padahal untuk di Binance Pay, koin mem bukan cuma Sibah ya, bahkan floki kalau saya nggak salah ya. Saya sih percaya ya dengan support Binance terhadap Sibah teman-teman. Karena kita tahu Sibah waktu itu kan digolongkan sebagai tes ya untuk di Binance ya. Tapi kali ini kan di bulan 2 bulan kemarin kan Sibah sudah keluar dari zona itu dan sudah masuk di aset-aset yang dipercaya atau trustnya tinggi untuk di Binance teman-teman. Nah di sini ya Sibah, Bitcoin, Ethereum ya dan ada sekitar 67 koin lainnya ya dapat digunakan untuk memesan di 600 maskapai melalui kemitraan ini. Jadi ada 600 maskapai penerbangan ya yang menerima pembayaran dengan, saya sebut saja Sibah Inu ya, yang lain kan koin besar. Tapi yang signifikan di sini Sibah Inu. Nah ini menambah use cash ya teman-teman. Sibah Inu, Bitcoin, Ethereum dan mata uang kripto lainnya yang didukung oleh Binance Pay ya, diterima sebagai pembayaran untuk memesan 600 maskapai penerbangan melalui platform pemesanan online Alternative Airlines ya. Oke, jadi Binance Pay mengatakan dalam tweet baru-baru bahwa pemegang kripto sekarang dapat memesan liburan mereka berikutnya menggunakan kriptokuransi. Kalau Sibah ini sudah lengkap ya, Travala sudah ya. Jadi beli tiket di platform Travala sudah bisa pakai Sibah ya. Beli tiket naik pesawat terbang di sini juga sudah bisa ya. Oke, ia menambahkan bahwa ia telah bermitra dengan Alternative Airlines untuk memberi pengguna diskon pada pemesanan penerbangan yang dibayar dengan Binance Pay. Dan ini sudah ya, sudah diposting langsung atau dipublish langsung oleh Binance ya. Jadi bukan fake, bukan hoax, bukan hoax. Di sini Alternative Airlines, situs pemesanan penerbangan global menerima Binance Pay sebagai metode pembayaran memungkinkan pengguna untuk membeli dan memesan penerbangan dengan lebih dari 600 maskapai penerbangan. Dan selain itu, Binance Pay teknologi pembayaran kriptokuransi telah meluncurkan promosi berkerjasama dengan Alternative Airlines mulai dari 1 Juli ya, 1 Juli kemarin ya, hingga 31 Agustus ya. Yang memungkinkan pengguna untuk mendapatkan diskon 3% untuk penerbangan saat mereka membayar dalam kripto menggunakan Binance Pay. Ini sangat-sangat menarik ya, jadi bisa menutup mulut para fooder sih ya, bisa dibilang seperti itu. Karena, coba deh dilihat ya, yang dipakai terus untuk di meme coin, yang coin micin ya teman-teman ya, Siba ya, kira-kira gitu. Oke, dan untuk selanjutnya teman-teman, apa sih yang bisa kita ambil di sini? Tentunya, apa namanya, trusting public sudah nggak perlu diragukan lagi ya, kita tinggal tunggu Sibarium. Nah, kita next ke berita selanjutnya, ada juga yang menarik nih. Seiring dengan terus berkembangnya Sibah dan ekosistemnya teman-teman, banyak sekali orang-orang yang tentunya sangat yakin dengan progres ke depan tentang Sibah, sehingga mereka melakukan banyak sekali scam. Dan ini tentunya patut kita bahas teman-teman, jangan sampai kalian terjebak di sini ya. Jadi, aset kalau bagus ya, proyek kalau bagus itu orang pasti mikir nih, apalagi yang para scammer, para penipu pasti mikirnya secara logika ya. Wah, ini Sibah ini akan menambah bagus ke depannya, ayo kita bikin yang scam-scam ya, atas nama Sibah, kira-kira seperti itu. Kalau proyek yang tidak bagus ya, tidak mungkin orang sampai capek-capek melakukan scam ya, atau situs-situ scam untuk menjebak para holdernya, kira-kira seperti itu. Makanya di sini pun orang-orang ini atau scammer-scammer ini sudah mulai melakukan pembuang jaring ya, mereka buang-buang jaring. Untuk nanti ketika Sibarium hype teman-teman ya, banyak yang masuk ke penipuan mereka. Tapi, sekali lagi jangan terpancing, makanya saya harus sisipkan berita ini juga ya. Bentar, saya tutup iklannya dulu. Oke, spesialis pemasar konten resmi Sibah, yaitu Lucy Sibah, ini influencer Sibah. Dia telah melaporkan akun penipuan Sibah ya, di Twitter setelah profil peringatan penipuan Sibah Army, yaitu Sibarium ya, menyebarkan berita tentang, tentangnya di halamannya. Dan di sini, patut kita garis bawah ini teman-teman ya, jangan sampai kalian tuh kena ya. Jadi, tim scam beroperasi melalui akun Sibainu Haiki ya, at Sibainu Haiki, kalian garis bawah ini ya. Dan menawarkan hadiah Sibah ya, menyarankan agar pengguna mengunjungi situs mereka, situs web mereka ya. Untuk itu ya, akun tersebut menanamkan dirinya, menamakan dirinya akun Twitter resmi untuk ekosistem Sibah itu. Dan memiliki gambar dari metafor Sibah di bidang foto profil mereka, sehingga mencoba menyesatkan para penggemar Sibainu ya. Sekarang mereka memikat penggemar Sibah dengan hadiah Sibah ya, bond, list. Senilai 30 miliar, sorry, 30 juta dolar ke dompet Ethereum yang aktif. Nilai via tampaknya terlalu besar untuk hadiah yang dibiasanya dilakukan oleh bursa kripto atau platform kripto lainnya ya. Nah, akun Twitter peringatan atau dari peringatan Sibah, peringatan penipuan Sibah Army, mendesak ya Sibah Army untuk melaporkan akun penipuan Sibah yang disebutkan di atas ya. Jadi si Lucy mentweet seperti itu. Kalau bisa, nanti kalian juga ya sebagai holder ya, kalian bantu report juga ya. Jangan sampai ada teman-teman holder kita yang ditipu oleh akun-akun scam seperti ini. Jadi ini sangat-sangat kelihatan ya, ledakan-ledakan kenaikan Sibah ya, dan ledakan masa mendatang itu semakin terlihat teman-teman, semakin dekat. Ini menurut saya ya, karena rata-rata scammer-scammer gini kan IT, paham IT ya. Kalau sebelum mereka melakukan ini, pasti mereka sudah tahu di dalamnya, oh nanti Sibah akan begini, akan begini, kira-kira gitu. Menurut kalian seperti apa? Boleh kita sharing di komentar, silahkan drop komen. Semoga berita ini bermanfaat, jangan lupa di-share teman-teman. Semoga sehat dan sukses terus buat kalian semuanya.